Pemirsa dalam buletin iNews siang, entah apa yang ada di benak wakil rakyat yang satu ini, di masa pandemik seperti sekarang, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur malah menggelar pesta pernikahan anak perempuannya 3 hari 3 malam. Sontok perayaan ini menjadi gunjingan para netizen. Meski sudah meminta maaf, namun sebagai wakil rakyat, perbuatannya tersebut tidak menggambarkan sama sekali sebagai wakil rakyat. Setelah perayaan ulang tahun Gubernur Jatim menuai kontroversi, kini giliran anggota DPRD Jawa Timur, Zainiye, ikut menuai kontroversi. Pesta pernikahan anak perempuannya yang digelar selama 3 hari di kediamannya di desa Sopet, Jangkar, Situbondo, pada tanggal 19 hingga 21 Mei lalu, menuai kecaman warganet setelah videonya viral di media sosial. Yang diikuti ratusan warga, terlihat mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak bermasker dan menjaga jarak. Hasilnya, pasca viral pesta pernikahan wakil rakyat tersebut, pemerintah setempat tidak akan mengeluarkan izin pesta pernikahan di tengah pandemi COVID-19. Kita coba upayakan, yang bersangkutan kita ingatkan, terutama daripada pemerintah penyelenggara, mudah-mudahan ini tidak bisa jadikan ajuan untuk yang lainnya bisa melaksanakan kegiatan ini. Kemarin pun Bapak Bupati juga sudah melarang yang nanti tanggal 30 ini ada kegiatan juga mantenan di Kecamatan Jati Banteng yang akan nanggap ludruk dan macam-macamnya itu sudah tidak diperkenankan lagi. Satgas COVID-19 Kabupaten Sutubondo juga memanggil pelaku ke kantor Pemkap setempat. Tujuannya untuk melakukan klarifikasi acara pesta pernikahan maraton selama 3 hari 3 malam. Sebelumnya, pesta pernikahan anak anggota DPRD Provinsi Jawa Timur viral di media sosial. Saya pikir tanggapan itu wajar sebagai bentuk koreksi terhadap semuanya. Maka saya sekali lagi sebagai pihak keluarga menyampaikan permohonan maafnya sebesar-besarnya. Tapi insya Allah dari posisi awal hingga akhir penerapan protokol kesehatan sudah kita terapkan semaksimal mungkin. Dalam rekaman video yang menyebar di medsos tersebut terlihat para undangan tidak menjaga jarak dan bersuap foto tanpa menggunakan masker. Dari Situ Bondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad Ainius melaporkan. Terima kasih telah menonton!